Adanya denyutan pada tengah dahi Nafsu makan menurun atau bahkan tidak mau makan Mata akan terlihat memudar sehingga tidak lagi bersinar Benarkah manusia takut mati? Setiap yang bernyawa pasti akan mati Sebagaimana firman Allah SWT Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu Maka apabila telah datang waktunya Mereka tidak dapat mengundurkannya Barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya Hanya saja dengan bekal keimanan dan ketakwaannya Seseorang bisa saja lebih peka terhadap tanda-tanda kematian yang akan mendatanginya Sebagaimana Imam Al-Ghazali yang diriwayatkan Telah mengetahui tanda-tanda akan datangnya kematian Sehingga beliau pun mempersiapkan diri Dalam menghadapi Sakaratul Maut Tanda kematian 100 hari pertama Tanda kematian di 100 hari sebelum ajal menjadi peringatan bagi hamba yang dikendakinya Ada pun tandanya lazim terjadi setelah waktu asar Dimana seluruh tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki seolah bergetar hingga bergigil Bagi mereka yang menyadari tanda ini tentu akan memanfaatkan waktu hidupnya dengan sebaik mungkin untuk mencari bekal yang akan dibawa mati nanti Tanda 40 hari sebelum kematian Tanda kematian di 40 hari sebelum ajal lazim terjadi setelah waktu asar Dimana pada bagian pusat akan terasa berdenyut Selain itu diriwayatkan pula bahwa sebelum ajal menjemput telinga terasa berdengung secara terus menerus Tanda 7 hari sebelum kematian Pada orang yang tengah sakit keras pada hari ketujuh menjelang kematian Selera makan justru meningkat sehingga ingin menikmati makanan tertentu sesuai keinginannya Tanda 3 hari sebelum kematian Lazim dirasakan adanya dingitan pada tengah dahi Nafsu makan menurun atau bahkan tidak mau makan Mata akan terlihat memudar sehingga tidak lagi bersinar Hidung perlahan turun Telinga terlihat layu dan telapak kaki sukar ditegakkan Tanda 1 hari sebelum kematian Sesudah waktu asar akan terasa sebuah denyutan pada bagian ubun-ubun sebagai pertanda bahwa tidak akan menemui waktu asar di keesokan harinya Tanda akhir di mana kematian telah datang Akan terasa dingin di bagian pusat hingga turun ke pinggang selanjutnya menjeler naik ke bagian halkum Sehingga harus senantiasa berpikir dan mengucapkan kalimat syahadat secara terus menerus Sampai malaikat maut menghampiri dan menjemput ruh untuk kembali kepada Allah yang memilikinya Lalu bagaimana dengan kematian mendadak yang sering terjadi di sekitar kita Ada kalanya kita masih menjumpai sanak saudara atau tendangga di pagi hari Namun ternyata di sore hari mereka sudah berpulang Entah karena mengalami musibah atau bahkan dalam keadaan yang tidak sakit sedikit pun Tentu semua adalah ketentuan dari Allah yang memberikan kehidupan dan kemudian mewafatkannya Manusia sedikit pun tidak memiliki daya upaya untuk menghindar atau menunda terjadinya kematian Allah SWT berfirman sebagai berikut Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat Dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam merahim Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati Sesungguhnya Allah maha mengetahui, laki maha mengenal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!